selamat datang kembali di lalur channel dimana tempatnya kumpul kali ini aku akan kasih tau 8 fakta uni kerja di perbankan lebih khususnya sih keuntungannya kerja di bank nah sebelumnya aku bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Indonesia nah mulai saja dari yang keuntungan yang pertama yaitu setiap bank mungkin jenjang karir lumayan kan jenjang karir biasanya itu kalau yang dari CS bisa lompat atau naik menjadi marketing atau enggak ke supervisor atau yang dari teller ke CS siapa dari CS baru ke marketing baru ke supervisor itu di tempat aku atau enggak kalau memang tellernya nih berkomponen dia bisa langsung dari teller menuju marketing atau enggak ke supervisor karena kan kita ada tesnya sendiri itu tadi enggak menjamin kalau misalnya harus jadi CS dulu enggak bisa lompat langsung yang penting tergantung pengetahuan yang kita punya yang kedua itu biasanya dapat fasilitas asuransi yang baik nah asuransi yang baik biasanya dia dapat lebih dari satu asuransi gimana kalau ketika kita sakit biasanya akan mendapatkan obat-obat yang baik bukan generik gitu supaya kita dapat lebih ketat sembuhnya gitu ataupun kalau untuk kamar biasanya juga kamarnya bagus sih enggak buluk-buluk gitu nah yang kedua nah yang ketiga itu biasanya orang kerja di bank itu pensiennya pasti 55 nah walaupun ada di bank lain itu yang dia pensien 35 dulu baru ke 55 tapi mentoknya itu sih pasti di usia karyawannya di 55 tahun saat dia berulang tahun nah yang keempat yang keempat ya nenek biasanya itu banyak temen banyak relasi ya gimana enggak karena kan nasabah itu bisa menjadi temen ketika nasabah itu banyak pasti otomatis banyak temen kamu tidak hanya sebagai pelajar tidak hanya terpelajar hidup tetangga atau karyawan biasa bahkan sampai bos-bos juga bisa menjadi teman dan dekat bahkan sampai berjumpul gitu ya kan nah yang kelima itu biasanya dapat bonus tahunan sesuai dengan keuntungan perusahaan dan sesuai dengan kinerja kita dan sesuai dengan penilaian gitu lumayan kan ada kalau di perusahaan aku sih dari 0 sampai 6 kali gaji kalau enggak salah kalau enggak salah mau dikoreksi kalau di tempat sebelumnya sih ambil sama sih cuman tergantung penilaian juga sama cuman dibedanya itu dia gaji pokok doang sih guys nah semakin tinggi gaji pokok kalian maka semakin banyak pundi-pundi yang kalian akan terima dan itu biasanya dibagikan setiap pertengahan tahun atau menjelang pertengahan gitu nah itu yang kelima yang ke enam oh ya dan itu di luar THR ya guys itu nah yang ke enam itu gaji tiap tahun naik bagi kalian yang kerja di bank pasti benarkan gaji tiap tahun naik walaupun sedikit tapi tetap naik gitu kalau untuk aku sudah lewat dari masa percobaan ya puji Tuhan sih kalau aku hitung sekitar disyukurin ya Tuhan disyukurin ya guys nah terus kalau yang ke tujuh biasanya bisa mendapatkan fasilitas pinjaman atau tabungan yang sesuai LPS nah pada umumnya kan LPS itu lensnya batas atas gitu kan nah kita bisa dapat tabungan yang sesuai dengan LPS nah kalau dan dia gak pernah lebih tinggi dari LPS ya guys gak pernah terus untuk suku pinjaman juga dia bunganya bisa lebih murah sedikit daripada yang normal seperti itu ya lumayan sih kalau untuk seorang karyawan ya kan guys yang menghasilan ya yang cukup jadi masih bisa diatur lah itu nah itu udah tujuh yang ke lapan itu selalu up to date ke lapan selalu up to date ke lapan ke lapan ke betul kan nah yang ke lapan ini selalu up to date kenapa karena setiap nasabah yang datang pasti dia selalu bercerita bercerita kita gali apa yang dia mau nah dari situ kita akan tahu informasi yang terbaru nah gak hanya tentang perbankan bahkan kita bisa tahu tentang otomotif fashion apa yang sedang trending saat ini atau permasalahan permasalahan ekonomi perkembangan dunia ataupun yang lain-lain nah dari situ kita akan punya menguas yang luas gitu dan ketika ada yang sesuatu seseorang atau nasabah baru bertanya kita udah tahu karena kalau kita gak tahu jawabannya mana ya nasabah itu pasti ragu untuk nempatin uangnya di perusahaan kita bagaimana dia mau percaya dengan perusahaan kita kalau dia gak percaya sama kita gitu kan biasanya orang itu percaya dulu sama kita and then dia trust to our company itu faktanya sih guys gitu nah sampai sini dulu tentang makin keuntungan kerja di bank kalau misalnya ada tambahan boleh di komen oh ya jangan lupa subscribe boleh ya terus like terus jangan lupa komen kalau misalnya ada masukan nih atau ada yang salah gitu baik mari koreksi bareng-bareng supaya kita improve pengetahuan kita terus jangan lupa di share ya udah empat langkah ini gratis kok kita bayar ada biaya admin gak ada kebongan bulanan gak ada BBOA cuma klik 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 selesai gratis gitu guys nah disini dulu tunggu video laler channel berikutnya mungkin tentang kamu oke guys see you subscribe 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 Terima kasih telah menonton!